Yang 10 Oktober kemarin merupakan hari kesehatan jiwa sedunia. Nah bicara tentang kesehatan jiwa, nampaknya di Jawa Timur masih banyak para penderita gangguan jiwa. Mirisnya di antara mereka masih mendapat perlakuan kurang manusiawi. Salah satunya di Sumenep, penderita gangguan jiwa ini dirantai dan diasingkan di tengah hutan. Berada di tengah hutan, di desa kebunan, kejamatan kota Sumenep, lelaki berumur 50 tahun ini harus jalani kehidupannya sehari-hari. Namanya Ikram. Ia alami gangguan jiwa sejak pulang dari perantauannya di Malaysia. Sudah 10 tahun, ia diasingkan warga dan keluarganya di tempat ini. Dengan kaki di rantai, ia pun hanya menempati gubuk sederhana berukuran 2x2 meter. Sementara untuk kebutuhan sehari-hari, sang ibu Siti Aminah rutin memberikan makan dan pakaian pengganti. Karena sering mengamuk dan membahayakan itulah, menjadi alasan warga dan keluarga memperlakukan ikram seperti ini. Meski dua kali dalam satu bulan, pemeriksaan kesehatan telah dilakukan oleh Tim Buskesmas Pandian Kota Sumenep, namun kurangnya dukungan keluarga dan warga menjadi penghambat proses penyembuhan. Kemarin memang dari tim dinas sosial untuk menyadarkan dari keluarganya, ini sulit. Si keluarga tidak mendukung dengan kesembuhan masyam, dan juga masyarakat di sekitarnya juga tidak mendukung. Ya, salah satu itu kuncinya. Kalau masyarakat dan keluarga mendukung kesembuhan pasien tomates, ini bisa sembuh 100%. Ikram merupakan satu dari sekian banyak para penderita gangguan jiwa di Sumenep yang mendapatkan perlakuan kurang manusiawi. Hingga tahun 2017 ini, Dinas Kesehatan Sumenep mencatat terdapat 560 lebih penderita gangguan jiwa, yang mana 29 di antaranya dalam kondisi dipasung dan dirantai. Pasien jiwa kurang lebih ini 587 orang untuk pasien jiwa seluruh Kabupaten Sumenep. Nah, ini tersebar di 30 puskesmas, wilayah kerja puskesmas. Saat ini, Kabupaten Sumenep menjadi kabupaten nomor 2 terbanyak di Jawa Timur dengan jumlah pasien jiwa yang dipasung. Pemerintah Kabupaten Sumenep targetkan program bebas pasung dapat terwujud di akhir tahun 2017 ini. Dedik Sita Budi melaporkan untuk NET.